Jadi dalam pemasakan ini yang perlu kita perhatikan adalah pin ya, pin tegangan yang ada pada sebuah mainboard yang harus dipenuhi, yang harus diteliti ya, apa-apa saja tegangannya yang perlu kita hubungkan. Setelah kita perhatikan, disini ada beberapa tegangan yang harus dipenuhi ya oleh sebuah mainboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Goye Electro. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu dalam menggambungkan dua buah rice saver model lama bermerek Venus dengan metrik. Ya, sebelum dalam penggambungan ini ya, maksudnya mematmaatkan komponen yang masih hidup ya. Kita coba dulu, ya. Ini kalau kita tes yang ini tidak nyala. Oke teman-teman, tidak nyala. Kemungkinan power savernya rusak. Kemudian, yang satu ini bermerek metrik ya, metrik. Kita coba colokin ke listrik, teman-teman. Kita tes. Dan masih nyala, namun kerusakannya mata merah ya, mata merah. Mata merah ini biasanya rusak pada sistem Viver-nya. Sekarang, kita bongkar ya, teman-teman. Kita akan memindahkan power supply-nya. Kita copot. Yang jelas kalau kerusakannya masih bisa nyala, itu power supply-nya masih bagus biasanya. Kita akan memindahkan power supply-nya. Kemudian, power supply yang normal tadi ya, yang bekas dari merek metrik, kita pasangkan ke mainboard Venus. Jadi, dalam pemasakan ini yang perlu kita perhatikan adalah pin ya, pin tegangan yang ada pada sebuah mainboard yang harus dipenuhi, yang harus diteliti ya. Apa-apa saja tegangannya yang perlu kita hubungkan. Setelah kita perhatikan, disini ada beberapa tegangan yang harus dipenuhi ya oleh sebuah mainboard, yaitu 3,3V dan 24V. Sebelum pemasangan, ini kita perhatikan pada power supply-nya, disini juga tertera ada tegangan 3,3V. Disini diperlukan 24V, namun disini 24V-nya tidak ada, yang ada 22V. Saya rasa ini juga bisa ya, karena hanya beda sedikit, hanya 22V. Kemudian, kita tinggal sambungkan saja ya. Kita tinggal sambungkan saja, kita pilih yang 3,3V dan 22V, satu lagi ground ya. Karena ketiga tegangan itu yang sangat diperlukan ya, kita coba langsung sambung saja, teman-teman. Kita kupas saja kabelnya, karena ini sudah tidak bagus. Mudah-mudahan berhasil, nanti hasilnya kita lihat sama-sama, teman-teman. Kita perhatikan titiknya ya, titik tegangan yang diperlukan 3,3V. Kita cari dulu yang 3,3V, ini ada di sebelah sini, teman-teman, ini ya yang saya tunjukkan ini, ini ada tegangan 3,3V-nya. Kemudian, kita soldarkan, yang di tengah, yang kaki dua ini, ini adalah ground. Ya, ground, kita hubungkan, kita cari pin yang berhubungan dengan ground ya, disini. Oke, baik, dan yang satunya lagi, itu 24V ya, pada sebuah mainboard-nya. Kita cari yang 24V. Nah, setelah terhubung, ya, kita coba saja, teman-teman. Kita coba, apakah resepernya bisa nyala? Kita coba, apakah resepernya bisa nyala? Kita coba, apakah resepernya bisa nyala? ya sudah ditancapkan kemudian kita tes apa yang terjadi sudah kita lihat bersama ya teman-teman ya sambil perhatikan di layarnya ya kita lihat bersama ini nyala Oke baik ini indikatornya sudah nyala ada on nah kemudian ya langsung ya teman-teman ya langsung nyala Nah tuh tombolnya berfungsi saya pencet ya angkanya berfungsi jadi intinya sekarang ini sudah normal sudah normal dan saya rasa ini udah berhasil udah berhasil berhasil kita tinggal pasang ke tempat kedudukannya teman-teman ya begitu ya ya saya rasa tutorial singkat ini cukup sekian untuk pemasangan ke kedalam ya untuk instalasinya saya rasa ini tidak perlu di video kan karena teman-teman pastinya sudah bisa ya tidak perlu di video kan lagi saya rasa tutorial ini cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu yang sudah senior kalau ahli ya abaikan saja bagi teman-teman yang belum subscribe di channel saya silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video update terbaru dari saya dan saya suruhnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati